Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan desain brosur PBDB, format Corel dan Photoshop dengan ukuran A4. Desain yang saya bagikan siap edit, siap cetak. Dan di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara edit ulangnya dengan menggunakan Corel dan Photoshop. Nah bagaimana cara mendapatkan desain brosur ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah setelah teman-teman membuka tutorial.com silahkan teman-teman buka postingan yang berjudul Desain brosur PBDB Pendaptaran Peserta Lidik Baru 2023, format Corel dan Photoshop. Silahkan dibuka. Nah disini saya bagikan linknya teman-teman. Silahkan saya bagikan linknya. Jika menggunakan kertas A4 bisa dilipat 2. Ini saya desain, saya jadikan 1 seperti ini. Bagian kiri halaman depan, bagian kanan halaman belakangnya. Ini dilipat menjadi 2 kertas A4. Jika teman-teman menggunakan ukuran A5, jadi teman-teman bisa mencetakkan dengan bolak-balik. Ini halaman depan, ini halaman belakang. Nah untuk link downloadnya disini teman-teman. Link downloadnya ini untuk file Corel. Ukuran file-nya 1,77 MB. Ukuran skalanya atau ukuran desainnya A4. Jangan lupa perhatikan passwordnya teman-teman. Ini besar dan kecil hurufnya. Diperhatikan. Lalu font yang saya gunakan ini. Font yang saya gunakan. Silahkan teman-teman browsing di Google untuk mendapatkan fontnya. Jangan lupa di install dulu baru buka aplikasinya. Selanjutnya untuk file Photoshop atau format PSD. Link downloadnya disini. Ukuran file-nya 3,64 MB. Nah untuk passwordnya ini teman-teman. Only read one channel. Jangan lupa perhatikan besar dan kecil hurufnya. Nah jadi seperti itu. Nah sebelum kita mulai bagaimana cara edit ulangnya untuk Corel dan Photoshop. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Nah setelah teman-teman berhasil mendownload. Baik itu file Corel dan Photoshop. Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Nah ini, ini untuk Corel, ini untuk Photoshop. Nah selanjutnya, teman-teman ekstrak dengan password yang telah saya berikan. Kita akan coba ekstrak dengan yang Corel terlebih dahulu. Klik kanan. Lalu teman-teman pilih ekstrak here. Nah disini teman-teman masukkan. Tutoriduan.com Lalu di oke. Nah teman-teman mendapatkan file yang sudah terextrak, formatnya Corel. Selanjutnya yang Photoshop. Klik kanan. Lalu teman-teman pilih ekstrak here. Nah selanjutnya disini dimasukkan. Only Redoan Channel. Oke lalu di oke. Kalau hasilnya seperti ini, teman-teman telah berhasil mengekstrak baik itu file Corel dan file Photoshop. Kita akan edit dengan yang Corel dulu. Double klik, kita buka Corelnya. Nah teman-teman akan mendapatkan file Corel seperti ini. Nah selanjutnya tinggal mengganti nama sekolah. Menambahkan gambar atau foto. Menambahkan foto yang lainnya disini. Ambil gambar di Corel itu file import atau ctrl-i pada keyboard. File import. Yang ini dulu kita akan letakkan disini teman-teman. Oke, saya letakkan posisinya disini. Oke. Selanjutnya ambil gambar lagi. File import. Letakkan disini. Nah, untuk yang disini, teman-teman bisa menambahkan atau memasukkan ke dalam objek ini dengan menggunakan power clip. Ambil gambar. File import. Gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini, ini, dan ini. Import. Lalu kita letakkan disini. Letakkan disini. Letakkan disini. Letakkan disini. Letakkan disini. Letakkan disini. Oke. Sudah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat settingan power clip-nya disini teman-teman. Pilih menu tool, option. Tool, option. Nah, teman-teman pilih power clip prime. Awalnya kan begini. Dibuka. Power clip prime. Nah, disini pilihannya kita pilih yang auto center yang pertama. Bukan yang never. Tapi yang pertama. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan foto ini ke dalam objek ini. Caranya klik kanan, pilih power clip, masukkan ke sini. Gitu ya. Nah, selanjutnya tambahkan lagi. Klik kanan, pilih power clip, masukkan. 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 Hasilnya seperti ini. Lalu tinggal diganti di sini. Namanya. Tinggal teman-teman ganti. Misalkan, orang muka. Dan, seterusnya. Memasukkan akun media sosial di sini. Tinggal pilih text-nya. Atau pilih objeknya. Aktifkan text tool. Langsung diganti. Misalkan begini. Nah, di sini. Tinggal diganti. Misalkan. SMKM18SMD. Misalkan seperti itu. Oke ya. Mudah ya teman-teman ya. Untuk edit menggunakan Corel. Untuk warna. Silahkan teman-teman ganti saja. Tinggal dipilih. Ganti warna merah. Misalkan. Tinggal dipilih. Ganti warna merah. Sangat mudah sekali. Tinggal dipilih. Ganti warna oranye. Misalkan. Jadi seperti itu ya. Tinggal dipilih. Mudah ya teman-teman ya. Untuk edit ulangnya. Nah, selanjutnya. Untuk yang Photoshop. Kita buka file Photoshop-nya. Double-klik saja. Nah. Untuk file Photoshop. Teman-teman akan mendapatkan template seperti ini. Teman-teman tinggal mengganti. Sama seperti yang di Corel. Menambahkan logo di sini. Mengganti di sini SMK-nya. Nah. Untuk mempermudah memilih text atau memilih objek yang ingin diganti atau digeser. Teman-teman aktifkan ini. Auto-select. Dengan memilih move tool. Lalu teman-teman centang auto-select. Untuk mempermudah teman-teman mencari. Di mana letak dari masing-masing objek pada layar di sini. Jika ingin mengganti logo. Teman-teman tinggal klik di sini. Maka akan terpilih layarnya di sini. Jika ingin mengganti text-nya ini. Maka terpilih layarnya. Tinggal teman-teman aktifkan ini. Horizontal tipe tool. Nah, tinggal diganti. SMK Negeri 1. Misalkan seperti ini. Kotanya. Jangan lupa di-enter atau di-centang. Selanjutnya kotanya. Tinggal teman-teman ganti. Misalkan. Banjar Masin gitu ya teman-teman ya. Tinggal diposisikan saja. Seperti ini. Untuk jurusan cara menggantinya. Sama. Teman-teman aktifkan juga. Tinggal diganti-ganti saja. Di-enter dulu atau di-centang. Setelah mengganti. Enter atau di-centang. Nah, untuk yang di bagian sini. Teman-teman silahkan teman-teman ganti. Sesuai dengan jurusan yang ada di sini. Nah, selanjutnya. Ini kan formatnya masih kosong nih teman-teman. Masih kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong. Teman-teman bisa meng-copy dari sini. Meng-copy dari sini. Geser ke sini. Lalu di-edit isinya. Cara meng-copy-nya. Biar cepat. Tekan tombol ALT. Geser ke sini. Begini. Tekan ALT lagi. Geser ke sini. 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 Dia meng-copy Otomatis saat dipindahkan Gini, ayatnya lagi geser ke sini Ayatnya lagi geser ke sini Nah gitu teman-teman Tinggal diganti Untuk jurusan usaha perjalanan wisata Apa saja Untuk jurusan multimedia Apa saja Dan seterusnya Nah bagaimana cara menambahkan Gambar atau foto Saya tekan di sini Ambil gambar di photoshop Itu pilihnya adalah Pilih menu file Lalu pilih pledge Bergambar ini Gambarnya Lalu setelah tampil Kita kecilkan gambarnya Tekan zip saja Kecilkan Lalu kita posisikan di sini gambarnya Kecilkan lagi Nah seperti ini Enter atau centang Sudah Ambil gambar lagi File Pledge Ini Kecilkan Tekan zip Posisikan di sini Enter atau centang Hasilnya seperti ini Nah untuk gambar yang di bawah sini Atau foto yang di bawah sini Teman-teman tinggal klik dulu Diklik Maka akan terpilih Di sini Saya group ya teman-teman Saya group Dibuka saja Gambar 1 Gambar 1 yang ini Berarti yang ini Oke Pilih dulu Layar gambar 1 Atau foto Exclus 1 Lalu teman-teman ambil gambar File Pledge Misalkan Pramuka Nah posisi gambar ini Di layar di atas Foto Foto Exclus 1 Posisinya harus seperti itu Kita kecilkan Letakkan di sini Teman-teman Kita zoom saja I'll test scroll Maaf untuk menggeser kanan-kirinya Ctrl scroll Nah ini kita kecilkan lagi sedikit Oke Gimana cara memasukkannya Di enter atau centang dulu Nah di sini kan Ada layar pramuka Dan layar foto S-Code 1 Cara manual seperti ini teman-teman Klik kanan Lalu teman-teman pilihnya Create clipping marks Nah dia masuk ke dalam sini Nah itu cara manualnya Jadi seperti itu Nah cara cepatnya gimana Oke kita pilih dulu ya Layar foto S-Code 2 Di sini Ambil gambar File Pledge Misalkan Pucal Pucal Kecilkan Tekan shift Kecilkan Letakkan di sini Begini Misalkan sedikit saja Oke enter atau centang Nah cara cepatnya Cara cepatnya Teman-teman tekan ALT pada keyboard Baru arahkan pointer di sini Di antara Layar pusal Dan layar foto S-Code 2 Baru klik di sini Berubah pointernya Menjadi seperti ini ya Baru klik Maka gambarnya otomatis Masuk ke dalam Itu cara cepatnya Lalu gambar yang berikutnya Pilih menu File Pledge Kita ambil yang tari Kecilkan Tekan shift Kecilkan Pucal di sini Seperti ini Enter atau centang Tekan ALT Klik di antaranya Gambarnya masuk Nah ini hasilnya teman-teman Nah bagaimana cara Mengganti warna-warna Yang ada di sini Misalkan mengganti Warna ini teman-teman Diklik aja di sini Klik di sini Maka akan menuju Ke grupnya Di sini Ini saya grup teman-teman ya Kalau saya nonaktifkan Hasilnya seperti ini Hilang dia Nah berarti semua Ada di dalam sini Buka grupnya Lalu teman-teman cari Gambar ini Posisinya Di sini Layar 15 Layar 15 Terpilih kan Layar 15 ya Selanjutnya pilih Ini Layar style Pilihnya color Overlay Nah teman-teman bisa ganti Di sini warnanya Warna apa Hitam Merah Atau biru Hijau Seperti ini Atau warnanya begini Dengan diatur-atur saja Nah Oke seperti ini Nah untuk objek yang lain Caranya sama teman-teman Caranya sama Misalkan ingin mengganti yang ini Yang biru di sini Pilihnya ini Layar style Pilih color Overlay Nah diganti misalkan jadi Hijau Seperti ini Lalu di oke Oke lagi Nah jika ingin mengedit ulang lagi Tinggal ini Double klik aja di sini Double klik akan masuk lagi Tinggal diganti warna yang lain Di sini Merah misalkan Nah gini Lalu di oke Oke Nah itulah teman-teman Bagaimana cara edit ulang Dengan menggunakan Photoshop Selanjutnya Tinggal proses cetak Teman-teman bisa mencetak Dengan ukuran A4 Atau ukuran A5 Disesuaikan saja Jika A4 Berarti dilipat 2 Jika A5 Tinggal cetak Bolak-balik saja Nah itulah tutorial singkat Bagaimana cara Edit brosur PBDB 2022-2023 Dengan menggunakan Corel dan Photoshop Semoga file yang saya bagikan Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton